Intro Alhamdulillah timnas indonesia U23 lolos piala asia 5 kabar gembira ini tanpa ragu langsung hampiri timnas indonesia sekaligus Namun sebelum kita lanjut, misalnya kalian tekan tombol subscribe channel ini Agar kamu gak ketinggalan info menarik seputar timnas indonesia tiap hari Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Timnas U23 Indonesia sukses menaklukan Turkmenistan pada laga Pampukas Grup K Kualifikasi Piala Asia U23 2024 Bermain di Stadion Manahan Solo pada selasa malam 12 September 2023 Anak Asuhan Sintayong sukses mengunci kemenangan dengan skor 2-0 Dimana pada jalannya pertandingan timnas indonesia U23 langsung tancap gas di awal Dengan mencoba berinisiatif menyerang pertahanan Turkmenistan Alhasil beberapa peluang nyaris tercipta Bahkan pada menit ke-9 timnas indonesia sempat menggetarkan gawang Turkmenistan Sayangnya Pratamarhan yang memberikan umpan dianggap offset oleh Wasid Setelah terus-terusan menyerang, gol yang ditunggu pun tercipta di menit ke-40 Adalah Ifar Jenner yang sukses mencetak gol usai melepaskan tenbakan kencang dari luar kotak penalti Skor 1-0 itu lantas tak berubah hingga pertandingan babak pertama berakhir Memasuki babak kedua, timnas indonesia U23 masih mendominasi jalannya pertandingan Mereka terus menekan dan memaksa Turkmenistan harus bermain bertahan Gol pun baru tercipta di menit ke-90 plus 2 lewat aksi Pratamarhan Berawal dari umpan Raihan Hana, Pratamarhan mampu menyundul bola dan membuat timnas indonesia makin menjauh Berkat kemenangan 2-0 ini, 5 kabar gembira ini langsung hampiri timnas indonesia Kabar gembira yang pertama, berkat kemenangan ini Timnas indonesia U23 berhasil memuncaki kelas main grup K Dengan raihan 6 poin dari 2 pertandingan Dengan produktivitas gol 11 tanpa kebobolan Kabar gembira yang kedua adalah Atas hasil ini, timnas indonesia dipastikan merebut 1 tiket Keputaran final Piala Asia U23 Untuk pertama kali dalam sejarah Piala Asia U23 akan diselenggarakan di Qatar pada 2024 mendatang Kabar gembira ketiga, dengan lolosnya timnas indonesia ini Pelatih Sintayong mencatat rekor tersendiri Dimana Sintayong menjadi satu-satunya pelatih Yang mampu membawa 3 timnas di berbagai level Lolos ke Piala Asia Yaitu timnas U20, timnas U23, dan timnas senior Kabar gembira keempat, Presiden Jokowi yang turut hadir Untuk menonton pertandingan timnas indonesia Terlihat sangat gembira setelah gol spektakuler Dari Ivar Jenner di babak pertama Kabar gembira kelima adalah Gol yang diciptakan oleh Ivar Jenner Dari luar kotak penalti merupakan gol perdananya Selama berseragam timnas indonesia Jadi selamat untuk timnas indonesia Dan bagaimana tanggapan kalian?